Debat putaran pertama akan berlangsung nanti malam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Sebanyak 500 orang akan hadir memenuhi ruang debat. Presiden ketiga hingga presiden kelima diundang dalam debat kandidat malam nanti. Berlangsung nanti malam, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dihadiri 500 orang. 100 orang merupakan tim ses dari masing-masing paslon dan 300 orang merupakan undangan KPU. Undangan VVIP diantaranya presiden ketiga BCHBB, presiden kelima Megawati, presiden ke enam SBY dan wakil presiden kelima Hamzahas serta pimpinan lembaga negara. Para undangan dari KPU diharapkan memakai beju batik dan penampilannya tidak merepresentasikan pada paslon tertentu. Sedangkan para tim ses yang hadir tidak diperbolehkan membawa alat peragak kampanye. Masyarakat Indonesia diharapkan menonton debat ini yang disiarkan di beberapa stasiun televisi. Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, dengan menyaksikan debat para pemilih dapat menilai dan mempertimbangkan melalui ide dan gagasannya, sehingga masyarakat cerdas dan rasional dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Ya kita harapkan dengan menyaksikan debat kandidat ini, para pemilih kita itu betul-betul bisa mendengarkan, menyerap, menilai, mempertimbangkan ide-ide, gagasan-gagasan dan visi yang diusung oleh masing-masing pasangan calon, sehingga mereka ketika menjatuhkan pilihan pada tanggal 17 April nanti, itu betul-betul berdasarkan pada penilaian-penilaian yang sifatnya objektif, bukan pada hal-hal yang sifatnya artifisial.